Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Altyazı M.K. 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 wamsaku biru usikum lewudiniku wamsaku biru usikum ngusap sirah sing diusap cukup sebagian mawon berarti saidi pun cukup tapi lewusap wajah dalam tayang ngomong ini kutu wajah kakek buatan kengeng jadi dalam hal ini bae biwujuyikum ini ulama sepakat mendawakan bahwa bae ini ku ba zaidah wotan bak sing gimana tabqid kadus dalam bak sing wotan tang ayat sing nerang nih wudhu wamsaku biwujikum waeidikum minhu kemudian tangan tangan ini kutu sing diusap ngantek sikut senajan tengriki buatan enten dawuh ilal marofik lekteng wudhu kan jelas wawusilu wujah kum waeidikum ilal marofik singka sing diusap ngantek sikut nah lekteng tengk ayat tayang ngomong namung famsaku biwujikum waeidikum lantangan sirah kakek meskipun ngoten sing diusap wudhu ngantos sikut senajan buatan enten ilal marofik merko nopo wu tayang ngomong niku fotokopi saking wudhu lah merko tengk wudhu niku sing diusap tangan ngantek sikut berarti ketika tayang ngomong diusap ngikut ngantek sikut merko tayang ngomong niku fotokopi dari wudhu walaupun waeidikum ilal marofik mayuritu merko ngantek sikut pendapat sing diusap ngikut cukup sak pergelangan ngikutnya tapi ini pendapat buatan kena jidamel buatan kena jidamel sangat lemah alasannya sing diarani tangan itu sampai ugel-ugel bukti nih tengk ayat sing jelas ni hukumane wong sing nyolong asariku wasarikotu faktau eidiaunga leenek wong lanang sing nyolong wong wedok sing nyolong terus sing dijolong wisah nisop dari tempat penyimpanan yang semestinya maka potonglah kedua tangannya nah kedua tangan sing ditugalkan ngantos pergelangan buatan ngantos sikut berarti sing berarti sing diarani jan niku ngantek sikut niku merko ngotan sing gatang tayang ngomong niku sing diusap ngantek sikut dok nah lak tangkudu sing diusap niku ngantek sikut merko enek dawuk ilal marofik tapi niku kol sing 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 terlalu sangat lemah lak tangan ulama anda wakan senajan namung diomong ni wae dihikum kita tetap ngantek sikut merko niku waw bawa tayang ngomong niku kotokopi dari budu dalam budu yang dibasuh ngantek sikut berarti ketika tayang ngomong diusap ngantek sikut Allah tidak mengendaki kesulitan terhadap kamu sekalian tetapi semata-mata Allah ingin menjadikan kamu sekalian itu betul-betul orang yang suci sehingga ketika tidak enak banyu dia tetap kuji bersuci dengan menggunakan debu wali-hidham ma'animata wa'alaikum la'alaikum tasburu wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh ini yang kedua nabi jika nabi nanti-dahu aku itu diwai lima hal sing karugusya Allah orang diwene yang nabi-nabi yang satu rumpu mulai nabi Adam mengantik nabi Isa buatan nanti yang diparingi lima hal ini meskipun jani yang diwene yang kajang nabi buatan namun lima ini tapi yang paling pokok lima ini yang kalugusya Allah buatan diparingi yang nabi-nabi yang satu rumpu pertama ini nusir itu dnwipi tulung sopengsun biar rupi kelawan dinwedini musuh masih rotasahrin yang pelakon sak wulan dari kajang nabi aku itu karung musuhku sejarah sak wulan ikus wirosawati jadi nabi-nabi itu jadi cara arah perangan kutawa enten wong sing musuhi kajang nabi ini kusik jarak perjalanan sak wulan ini kusik roson redeg wong-wong kabir ini kusik jani karung kajang nabi sewetik kabir ini saking ketutup saking pegele kali kajang nabi saking buatan sakit terima di kajang nabi sehingga nekat tetep kani merangi kajang nabi muka kajang nabi ini jarak masih rotasahrin perjalanan sak wulan ini perjalanan sak wulan ini sak pinter wonton asar keterangannya sobat bahwa perjalanan sing angsal ngosor sholat ini ku kirokoro perjalanannya onto rongdino berarti noponiku perjalanan sing mencapai dua markalah nah onto niku sedino sakit mencapai perjalanan 40 km onto melaku onto ini melaku engkau kirokoro dihitung lereni wong numpah onto melaku onto ini melaku dihitung sak lereni sak mangani iku kirokoro sedino bisa petang puluh berarti lirongdino wulung puluh mulanya enten ulama indahwakan masa fatul khasri ini ku wulung puluh kilometer semacamnya nasi daunnya wulung puluh papat ini itu dihitungkan wulung puluh apa berarti masyarakatnya panjang dosen posawan itu ibu kenapa rakan lakukan pelaku tapi masih tetapi bisik dihitung dihitung maksudnya 20 ya kalau mau nonton banyu kan tak yamum kalau mau nonton banyu kan tak yamum kalau banyu ini mau cekap ini berarti tak yamum terus maksudnya terus berhenti nah ini boleh mergum buat nonton banyu waktunya mepet berarti diganti tayang nah ini yang diceritakan Pak Mansur Adenan itu guyon guyonan sikili orang kebasu akhirnya diangkat siji buatan-ngotan mesin tapi mesinnya kudu ini tayang ini aku ngomong guyonan mawan jadi yang diangkat yang pas wudu mergum kerani mati sikili orang kebasu akhirnya mergum gak ngerti hukum kalau salah sikili orang kebasu diangkat ini guyonan Pak Mansur Adenan guyonan buat nonton banyu ngomong guyon kebasu sikili orang ngangkatnya yang kangelan sikili orang kebasu kerani telas bisa salah teman-teman gak bisa salah jadi diganti tayang jadi ini aku cerita rian enten tiang wudu nama ini sikili orang kebasu kerani mati waktunya mempet nah ini aku akhirnya mergum gak paham masin ini putunya tayang ngomong sholat tapi sikili orang kebasu diangkat mergum di basi masin ini boten-boten kenapa? 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 alis waj dah menggung oke jadi tentang di daerah yang umumnya yang THEM umumnya etny menaik banyak umumnya etny banyak ini air kucung mulai sih, sudi ini sudah kucung kecil-kilohan kira-kira umumnya orang gila gak banyak banyak berarti cukup baik dari daunya kira-kira saksi nonton itu atau nonton itu anak panah dilesat jadi kira-kira tapi kucung itu pokoknya kira-kira jadi Jangan lupa melakukan pirang meter Rono-rono tidak cukup Jangan lupa yakin Yang penting Jangan kuat Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Termasuk kelebihan Kancang Nabi Kancang Nabi Jangan lupa kelebihan Kali musuhnya Jarak Perjalanan Unta Saulan Musuhnya Nah Unta Setunggal Sakit menempuk Melaku Melaku terus Tapi ngitung lereni Mangani Langsung terus Petang puluh Kilo Saulan Telung puluh Dini Berarti telung puluh yang petang puluh Satu Satu Seluruh Seluruh 100 km Seluruh 100 km Jadi jarak Seluruh 100 km Dan Ini Terbukti Rien Kanjeng Nabi ketika Pun dijeroteng Madinah Terus mulai kuat Sakit membentuk Negoro Madinah Begdal Niku Mekah Dering Taklub Terus Kanjeng Nabi Nyurati Rojo-Rojo Nyurati Diajak melebihi selam Termasuk Dingsurati Niku Rojo Romawi Sing Begdal Niku pusat kekuasaan Tengsyam, Tengsyiria Kanjeng Nabi mutus Di antara sahabat Nyurati Nah, Syiria Kalimantinah Niku kira-kira Sewu Rojo-Rojo Ketika Surat harus dikirim Tidak ada utusan Terus diwajah Rojo kan Langsung wajah Tangan kanan Diwajah Isi Niku Ajaan Kanjeng Nabi Ngajak melebu Islam Niku Tengsyiria istana Niku heboh Kapil Niku 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 Akhir zaman Terus ngeja Islam Beberapa ciri Niku 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 Istana Romawi Kerajaan Romawi Bahkan Rojo Niku 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 Kitab Kitab Taurat Nipaham Kitab-kitab Injil Kitab Taurat Kitab Injil Niku Keterangan Nabi di akhir zaman Dengan beberapa ciri Surat Surat Niku Ajaan 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 Sama Kalian Ciri Nabi Akhir zaman Keterangan Kitab Taurat Kalian Injil Sehingga Heraklus Keterangan Nabi Akhir zaman Keterangan Seluruh Penasehat Kerajaan Setuju Akhirnya Taurat Al-Mu Isra Dll Dll Kadang Makhka Dng Penggayaan Daging Daging musim adem dagangnya di Yaman musim dingin dagangnya di Syam Syiriyang Lila Bikuraisin ilabi meriklatas shita iwassoib nah, habis-habisan pas ke dagangnya di Syam akhirnya kalih rojone ini di TKI Merkohis kenal di TKI ini surat ini, jawaban yang benar yang jujur Muhammad itu pilih terus di TKI di antara ini tahu ngabusi apa orang? mulai Muhammad tidak tahu ngabusi habis-habisan itu senajan kafir musim kanjeng Nabi tapi akhirnya mungkin jadi sahabat itu tetap ngomong memang Nabi Muhammad kecil dan terkenal buat nanti ngabusi terus di antara ini ketika dakwah yang melok yang melok yang jadi pengikuti Muhammad itu orang-orang pembesar apa-apa rakyat jelata wabis-habisan ini yang katah melok itu rakyat jelata buatan pembesar-pesar karena merendahkan kanjeng Nabi dan memang realitanya itu nah rakyat ini ini malah tambah yakin kalau itu benar ini karena yang kitab Taurat diomong ini dalam kitab Injil bahwa pengikuti kanjeng Nabi buatan ngabusi nabi mawan nabi Muhammad mawan poro nabi ini mesti pengikut awali mesti rakyat-raakyat jelata kalau itu benar terus tahu gak perangan karo kaummu jawab abis-habisan ini gak nanti menang nanti jawab abis-habisan Alkar ku si jalan oke gun tak ganti kadang menang kelompok kulo kadang menang kelompoknya Muhammad perang badar menang kanjeng Nabi perang upot kanjeng Nabi kalah nah abis-habisan jawab ini ku dengan dengan merendahkan kanjeng Nabi boleh perang limosin musti menang kadang kalah barang loh Heraklus malah tambah yakin boleh benar keterangan ini perangannya Muhammad kadang menang kadang kalah nah ini jawaban-jawaban dari abis-habisan semakin menguatkan keyakinan Heraklus lihat panjeng Muhammad Singh ajak-ajak ini betul-betul nabi diakhir tapi ketika menerima Islam rakyatnya pembesar-pembesarin itu yang setuju akhirnya orang itu menerima Islam nah ini sudah menerima karena nabi ini nusir masih rotasarin aku sediwayi kelebihan khususya Allah musuh jarak perjalanan untuk sahwulan itu sedih terbukti terbukti ini wajuh ilat yang kedua ini wajuh ilat lantai jatakan lima ringesun opal ardu bumi masjidan yang keno dengawi masjid gengawi sholat wathowuron lan dengawi sesuci yang kedua bumi ini oleh Allah dijadikan untuk kudan umatku sebagai tempat untuk sholat dan bisa digunakan bersuci umat-umat jaman riyin menikul sholat kudu tempat tertentu sholat biara tempat tertentu masjid yang dikait yang dikait yang dikait tempat tertentu tempat tertentu dikaitan kudunya sholat kudunya masjid pokok panggunaan suci yang dikaitan sholat yang dikaitan wajuh ilat li al ardu masjidat pokoknya bumi kabeh yang penting suci yang dikaitan sholat sholat kudunya tempat tertentu sehingga tidak menemukan tempat tertentu yang dikaitan sholat dikaitan perjalanan orang menemukan gerijo orang menemukan biara yang dikaitan sholat tapi umat islam masih perjalanan masjid 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 wajuh ilat li al ardu masjidat nah saking ini sebagian ulama akhirnya berpendapat bahwa sholat ini kudunya demek lemah utawa demek panggonan sing panggonan demek yang lemah sehingga le ngawang buatan demek belas ini sebagian ulama ngarani buatan sah akhirnya akhirnya terjadi hilang sholat yang pesawat ini sah sebagian ngarani sah pokoknya diwesuci baik itu dengan tayamum atau dengan bermudu sah tapi sebagian ngarani buatan sah pesawat demek lemah belas nah padahal wajulat li al-ardum masjidansik sehingga solat ini sehingga kaitannya bumi langsung demek bumi utawa menyentuh sesuatu sehingga sesuatu akhirnya menyentuh bumi kaya ini kan keramik keramik tapi demek lemah utawa yang tingkat terlut senajam yang ngawang-ngawang tapi kan bersembung terus teman-teman dan yang pesawat kan buatan demek belas nah ini sebagian ulama ngarani buatan sah sebagian ulama sebagian ulama yang pesawat ini suka usah salat yang boleh dikongkong di kocori berkosolat itu gak usah kalau sholat dikormatil wakti ini sebagian ulama tapi sebagian ngarani sah sebagian ngarani sah terus watawuron sebagai sesuatu yang digunakan untuk bersuci umat-umat riyin nabi-nabi riyin ini aku bersuci ya kutu gak banyak sahliannya banyak buat mereka sehingga sehingga pas gak enak banyak ya seorang sholat aku bisa enak banyak 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 dikodoni sehingga sampai seminggu dikodoni oleh umat islam cukup diganti dengan lemah atau dengan atau dengan ardu jadi namanya wajilat li al-ardu masjid dan kuatapuron payumah rojulin mongkau tawititini wanglanang min umat ikan tetap saking mati yang dikodokatku namanya rojulin apapun sholat waktu sholat apaliusul ini mongkau panjang sholat terus wakilat lantian kalah lakan ketiga ini kedua yang yang nabi riyin yang mati bera 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 yang akan jadi Zaman Uman Riyin Nabi-Nabi Riyin Ini ada perangan, kalih tiang kabir Terus angsal harta rampasan Harta rampasan ini buatan angsal digunakan Jadi dipersembahkan oleh kusti Allah Jadi di salaf di bukit Mungkin ikhlas Perangannya ini lelai kalimatilah Persembahannya ikhlas Mungkin itu sinar ke langit Yang putih yang menyamber Persembahannya Nah Zaman Kanjeng Nabi Ketika perang kali orang kabir Angsal harta rampasan Harta rampasan ini buatan perlu di persembah Tapi cukup Angsal dimanfaat Zaman Riyin haro Kutih di persembahannya yang kusti Allah Merkau perangi Kusti Allah Sehingga enak hasil Hasili Diserah ini kusti Allah Tapi umat islam Buatan Buatan kutih di persembahannya Cukup langsung di persembahannya Kutih di persembahannya